Halo, Sobat BP! Emang benar-benar ya, kalau olahraga badminton itu jadi kudangnya kejadian unik. Kalian udah sempat lihat cuplikannya tadi kan? Tuh pemain, kok pada kompak ya, tengkurap di lapangan? Padakah habisan tenaga atau gimana ya? Well, daripada penasaran, mending kita simak tayangan selengkapnya berikut. Let's go! Hiroyuki Endo Kita awali dari aksi Smash Lendang yang dilepaskan Endo saat bertemu Asan Hendrath di final All England 2014. Endo yang kala itu masih bersama Hayakawa harus mengakui keunggulan Deddy setelah Lump Strike Game. Uniknya, ada momen pasca interval game pertama, yang bisa dibilang menjadi defortuna bagi Indonesia. Bagaimana tidak, terjangan Smash keras Endo di depan net berikut ini tentunya tak bisa dibendung Asan. Namun, antar kenapa Kok malah menempel di raket Endo hingga membuatnya kehilangan poin. Zou Yun Lei Next, kita ke pasangan handi couple asal China, Zhang Nan dan Zou Yun Lei. Bertemu wakili Indonesia di final kejuaran Asia 2016, mereka sukses mengatasi perlawanan sengit Owi Butet lewat drama Rubber Game. Di kedudukan empat-empat game ketiga, aksi yang sedikit unik dan nyelannya terjadi pada Zou Yun Lei. Sempat terlibat adu drive dengan ganda terbaik Indonesia ini, ia malah menangkap Kok di penghujung rally. Lihat ekspresinya, ia sendiri terlihat bingung kenapa refleksnya malah tergerak menangkap Kok. Padahal, laga sedang sengit-sengitnya. Menurut kalian gimana nih Sobat BP? Carolina Marin Terakhir, ada momen unik dan langkah lainnya yang melibatkan tunggal putri terbaik Spanyol, Carolina Marin. Pebulu tangki skidal ini dalam misi comeback karena kalah di game pertama. Makanya, motivasi dan semangat Marin membara di awal game kedua. Sempat beradu netting dengan heavy in jauh, Marin tergesa-gesa untuk menutup rally. Dan benar saja, smash kerasnya sukses membuat wakil Cina ini tersungkur. Namun nyatanya, tak hanya lawannya yang terjungkal, Marin pun ingkut tengkurap karena kehilangan keseimbangan. Waduh, waduh, untung aja gak cedera ya Sobat BP. Nyaris banget jadi poin berdarah untuk Carolina Marin. Well, itulah tadi beberapa momen yang persentase terjadinya bisa dibilang berada di bawah 10%. Oh iya, kalian pernah ngalamin hal yang sama gak? Kalau pernah, ceritakan di kolom komentar ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.